Harapannya LDI harus bisa langsung membimbing, membina generasi muda ini. Karena kalau memang generasi muda yang saat ini tiada bimbingan sama sekali, itu bisa main HP terus, main game terus. Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani memberikan pemaparan mengenai organisasi kemasyarakatan dalam rapat kerja nasional LDI pada 9 November 2023. Ia menekankan pentingnya klarifikasi sebelum menilai organisasi kemasyarakatan atau ORMAS. Dalam acara yang diselenggarakan di Grand Ballroom Minhajuroshidin, Pondogede, Jakarta Timur itu, Reda mengatakan ORMAS dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama. ORMAS juga perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan akuntabel, menjaga norma susila, nilai sosial, dan budaya, serta berpartisipasi dalam tujuan bernegara. LDI harus bisa langsung membimbing, membina generasi muda ini. Karena kalau memang generasi muda yang saat ini tiada bimbingan sama sekali, itu bisa main HP terus, main game terus. Bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, kalau dari mudanya main HP, pasti loyo itu mentalnya. Oleh karena itu, bimbinglah, binalah. Salah satunya adalah membuat produk ini nih, membuat produk mobil ini. Tandaga Surya, inilah salah satu bentuk bimbingan yang memang kita harus apresiasi terhadap LDI. Inilah bentuk dukungan LDI terhadap generasi muda. Terima kasih telah menonton!